Begitu menang pemilu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan Rusia berencana membuat zona penyangga di dalam wilayah Ukraina. Rencana itu dimaksudkan untuk melindungi negara dari serangan-serangan jarak jauh dan serbuan lintas perbatasan yang mungkin datang dari Ukraina. Pasukan Rusia kini mengalami kemajuan di medan perang, sedangkan tentara Ukraina kian kesulitan karena pasukan peluru artileri terbatas. Meski demikian, Putin merasa Rusia harus memiliki zona pertahanan penangkal serangan jarak jauh. Pasalnya, Ukraina yang terbatas artileri dan pasukan semakin sering menggunakan tembakan jarak jauh untuk menyerang fasilitas minyak dan gudang Rusia. Selain itu, ada kelompok yang mengklaim sebagai lawan Kremlin yang berbasis di Ukraina dan melakukan serbuan melintasi perbatasan. Putin menyatakan Rusia terpaksa harus membuat zona penyangga di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Ukraina. Zona keamanan Rusia ini akan sulit ditembus menggunakan alat serangan buatan luar negeri yang dimiliki oleh musuh. Pernyataan Putin ini disampaikan setelah hasil pemilihan presiden dirilis yang menunjukkan kemenangannya dalam pemilu 2024 Rusia. Selain rencana pembangunan zona penyangga, Putin kembali memberi peringatan kepada Barat untuk tidak mengerahkan pasukan ke Ukraina. Dia mengatakan bahwa konflik antara Rusia dan NATO bisa membawa dunia ke tahap perang dunia tiga. Terima kasih telah menonton!